Halo Halo teman-teman udah bisa masuk login PGR kalau belum nanti bisa coba di tap-tap ada di video klip sebelumnya ya gimana caranya untuk menginstal banyak sekali hadiah kompensasinya ada 1200 BC lebih ya jadi lumayan banget ya dan kalau bisa login sekarang kita akan coba masuk ke game dan akan mainkan EHO Aria hari pertama seperti apa Oke kita langsung masuk aja ke sini Nah di sini ini kebanyakannya story ya kalau ada story kayak gini paling kita lewat aja ya untuk mempersingkat waktu Nah kita skip langsung aja ke tim battle nya yang kedua ini ada betul hadiahnya ada BC lagi ada berbagai macam hadiah tambahan ya material seperti apa Oke kita langsung di sini pertama kita akan ada di medan padang pasir yang tandus dan sangat berdebu sehingga debunya itu sampai menutupi arah pandangan mata kita dan kita nggak bisa ngelihat tugas kita di sini adalah untuk mencari jalan keluar dari area berpasir ini dari area padang tandus ini dan sampai kena yang tuh cairan merah kayak gitu tuh danau merah kayak darah itu akan membuat korosi dan akan membuat karakter kita kehilangan nyawanya sampai harus ganti dan kalau kalian susah mencari jalan keluar kalian bisa klik tombol yang kayak ada peluru itu yang kayak apa target peluru itu di sebelah kanan itu untuk memudahkan kalian mencari jalannya dia akan mengarahkan kalian saya tinggal klik Nah walaupun sini kalian mungkin akan ketemu betul beberapa musuh tapi yang gak terlalu susah yang menyusah kenal disini adalah untuk mencari arah dan korosinya kalau musuhnya sih ya enggak terlalu susah ya sekali pakai karakter apa aja kalian bisa tidak kok ini nah sini tinggal betul aja apa tinggal dikit lagi nyawanya Oke iya nah masih ada lagi habis ya musuhnya habis masih ada Oh habis Oke nah kita akan cari terus kalian klik tombol itunya yang kayak target untuk nembak itu untuk mencari jalan keluar dari area padang berpasir ini ya sekali-sekali ada musuh datang mencegat nggak apa-apa hati-hati jangan harus bawa healer ya kalau bisa gitu soalnya disini memang kalau nginjak yang danau merah itu nanti akan kehilangan nyawanya Nah kalau udah ketemu pod kayak gini nih berarti udah selesai kalian tinggal klik aja dan tugasnya selesai kayak gitu ya dipersingkat aja ya kalau videonya ini kalau ada cerita kita skip aja untuk mempersingkat waktu hadiahnya selesai langsung terima ada BC ada berbagai materi lainnya selanjutnya next kita ada cerita-cerita lainnya kita skip aja langsung aja ke battle-nya never ending judulnya ya di sini kalian boleh pakai tim apa aja terserah kalian ada cerita lagi boleh kalian skip aja untuk mempersingkat langsung ke mode battle-nya oke di sini karena akan ketemu dengan segerombolan kayak lalat gitu ya lalat buah gitu nih ini lalat buah-buah ya nih jadi kalau disini gampang cuma battle lawan lalat-alat itu sampai habis ya kalau udah habis ya sudah selesai kalian boleh pakai karakter apa aja terserah kalian yang penting yang kalian suka yang paling kuat yang kalian ada yang kalian miliki silahkan yang mana aja selesaikan aja langsung battle lawan lalat-alat buah ini yang gak terlalu susah ya ini mah gampang lah ya bisa semuanya nih Oh iya langsung aja aja akan sedikit lagi Uraja terakhirnya udah mati deh gitu gampang weh grafiknya tambah bagus ya sekarang tapi ukuran file juga makin gede ada suara-suara tak diketahui ada suara-suara misteri nah oke selesai dan kita dapat hadiahnya BC dan hadiah lainnya Oke next ada cerita-cerita juga kita skip aja langsung ke episode 7 yaitu reason to pike dan disini kalian akan bertemu dengan karakter baru dan dikasih uji coba yaitu karakter panci ya si panci ini dari element ice dan dia ada seorang healer jabatannya nah disini kalian harus mencari anak yang hilang tapi tidak boleh kena air-air apa ini air korosi yang warnanya merah kalau kena itu karakter kalian akan kehilangan nyawa secara perlahan jadi ketika air itu akan datang kalian harus cari tempat yang lebih tinggi buat naik ke atas nah cari anak hilangnya itu ada jejak kaki di tanah kalian ikuti jejak kakinya kemana alah yang dituju ke situ angin berhembus nah gitu disini kalian pasti akan dicegat beberapa musuh tapi ya nggak terlalu susah juga ya musuhnya cuma coro-coro biasa aja yang menjadi kesulitan setinggi ada disini cara bagaimana untuk mencarinya arah jalan keluarnya dan korosi dari air yang datang ke kita jadi harus hati-hati ini uh airnya tuh cepat buruan nah kalau ada gini aku juga mati beberapa kali sih kalau mau tahu itu lebih dari lima kali nyari daratannya itu yang apa yang bisa dinaikin soalnya disini karakternya nggak bisa lompat kayak digensin impact ataupun ditawar pantasnya disini cuma bisa lari sama belok-belok gitu jadi harus kalau cari mana nih yang lebih tinggi mana nih nah mati lagi jadi ada baiknya ketika kalian sebelum memulai lihat dulu jejak kakinya di tanah kemana ingat-ingat jejak kakinya di tanah Oh ke sana tuh jadi ketika air menutupi kalau udah ingat Oh jejak kakinya kesini nih ikut itu sebelah kanan kemana ikutin terus Oke seperti itu cari ikutin terus jejak kakinya sampai nanti kalau ketemu ada ada semacam pod HH seperti ini nah ini apa tujuh pertama ya ada tiga petunjuk yang harus ditemukan nanti kalian keliling-keliling saja dulu sampai ketemu nah ini petunjuk yang kedua kayak gini kalian keliling-keliling lagi tetap waspada atau hati-hati ya oke nah kalau ada air lagi cepat buruan nah naik ya nah ini yang ketiga keras ingat aja kita dapat semuanya ada tiga clue di sini ada sedikit musuh ada dua ekor langsung tembak and boom satu lagi boom Iya mati ya gampang oke kita dapat hadiahnya ada bisi dan ada nyamuk ya oke next kita ada story lagi kita skip langsung ke sembilan itu walesong yaitu walesong nyanyian ikan paus ya nyanyian ikan pak paus disini kalian akan ketemu musuh yang bisa menyalam ke dalam air kemudian keluar lagi musuhnya namanya siapa itu lupa disini kalian harus mulai belajar menguasai teknik Cortex dari si panci nah Cortex itu kalian pencet 3 orb langsung tab normal tag-nya dia akan nembak terus dan kalian lepas di saat yang tepat ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter boom gitu atau kalian bisa pencet 3 orb juga sama atau masuk ke mode metrik sama aja ya kita coba tetap-tetap masuk mode metrik set tata-tata tembak terus tembak terus tahan terus tahan pos mau musuhnya nyerang wah tetap kurang tepat waktunya asal ini Iya ingat ya coba kita yang kuning kita tap nah pencet normal tag tembak tahan tahan hepp lepas nah gitu jadi gitu ya tiga orb atau masuk metrik tombol tab tombol apa normal tag terus ketika musuh mau menyerang lepas gitu aja caranya eh malah main biola oh enggak pantas ya oke kita lanjut ada dapat hadiahnya ada BC ada material-material lainnya ya selanjutnya kita ada story-story juga bisa kita skip aja untuk mempersingkat dan selanjutnya ada cerita 14 yaitu gear judulnya ya ini masih tetap ceritanya si panci di sini akan melawan pesulap hitam nah disini ada pesulap hitam nah jadi aksinya disini harus loncat ke arah kontainer ya atau bangunan-bangunan untuk menembak sniper dari atas sniper ada di sini spotnya kalian klik tombol snipernya kemudian dia akan merunduk dan kalian bisa arahkan ke spot-spot yang vital tembak boom gitu kalau udah cepat lari jadi soalnya posisi kalian udah ketahuan disini jadi cepet lari pindah ke spot berikutnya yaitu kalian lompat set lompat nah udah lompat ada spot lagi kalian pencet tombolnya kemudian di apa di di apa itu di target ya di keker kalau bahwa Sunda nya ya langsung ditembak dan ulangi terus berikutnya sampai si musuhnya itu mati ya sampai HPnya habis nah ada spot kayak gini kalian pencet dan boom gitu selesai mati ya tapi kalau pun dia sudah mati waspadalah waspadalah dia itu belum mati beneran ya dia akan bangkit lagi buat nyerang kalian dari belakang di episode nextnya yaitu dapat hadiah ada BC ada material-material lainnya nah selanjutnya kita ada Ostrita juga nah ini 20 the journey n ya akhir dari sebuah perjalanan mungkin selesai kali ya Nah di sini kita akan up akan melawan pesulap kita masuk metrik tekan tombol normal tetap normal tetap normal tetap terus jangan cahadanya pas up lepas nah gitu tiga korb atau masuk mode metrik ya tiga obat coba yang kuning nih tiga kuning tahan tombol normal tahan lepas boom merah nih kita merah tahan tombol normal tetap lepas boom gitu lagi merah lagi tahan tombol normal tahan lepas and boom gitu biru ini bisa terus-terusan dia tahan tombol normal tahan and boom gitu oke terakhir kita ulti kita kasih tembak di bagian vitalnya gan peluang langsung dia tewas ya Nah kita dapat semua hadiahnya ada BC ada berbagai macam hadiah lainnya selesai secara sih begitu aja ya Nah hadiahnya bisa kita klaim kita klaim juga selain gitu ada cerita-cerita yang yang lainnya ada hadiah yang lainnya juga disini misalnya ada penukaran ya penukaran untuk apa memori-memori khusus untuk Selena satu set namanya disini juga ada cube ya kubus unik yang bisa bertransformasi asisten kita kemudian ada cerita baru mengenai Selena masa lalunya segala macam ya dan itu aja yang kita kita ceritakan hari ini terima kasih udah nonton and bye bye subscribe sub indo by broth3rmax